Intro Medan perang di Land of Dawn kembali ke datangan hero dari kalangan ninja, yakni adalah hero yang bernama Hanzo. Sejak dirilis di test server sekitar sebulan yang lalu, kehadirannya membuat penggembar Mobile Legends di Indonesia sangatlah menantikannya, pasalnya kemampuannya terbilang sangatlah unik, dan juga terbilang sangatlah istimewa. Salah satunya bisa menjadi hero ke-6 di sebuah tim, berkat kemampuan membelah dirinya menjadi iblis penghisap darah. Menyebut kehadirannya di server utama, ada baiknya kalian pahami terlebih dahulu faktor-faktor apa saja yang bikin Hanzo sangatlah kuat, dan juga patut untuk kalian beli. Dan berikut ini, kami telah merangkum 5 fakta unik mengenai hero Hanzo di game Mobile Legends sejauh ini. Dan jangan lupa untuk subscribe agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari kami. Sama halnya seperti sepak bola, yang mempunyai supporter sebagai pemain ke-12. Squad Mobile Legends sekalian juga, bisa diperkuat pemain ke-6 saat Hanzo berada di medan pertarungan. Pemain ke-6 itu adalah Hanzo sendiri. Semua itu berkat kemampuannya yang bisa membelah diri menjadi ninja iblis penghisap darah. Menggunakan skill ultimate yang dimilikinya, Hanzo dapat berubah wujud menjadi seorang iblis. Perubahan wujud ini terbilang spesial karena dia meninggalkan wujud aslinya, lalu menggunakan wujud iblisnya untuk menyerang musuh. Istimewanya, jika wujud iblis yang sedang bertarung tewas, wujud asli akan tetap hidup meski terkena efek kontrol sesaat. Semua kemampuannya ini tentu sangatlah berguna dalam sebuah pertarungan. Pasalnya, saat musuh mengira satu tim sudah disapu bersih, ternyata masih ada kalian sebagai Hanzo yang masih hidup. Push dari musuh pun akan sedikit tertahan, dan juga memperbesar peluang kalian untuk epic comeback kembali. Keistimewaan lain dari sang ninja penghisap darah ini, yang patut kalian pertimbangkan adalah kemampuannya untuk memakan suatu buff. Skill satu milik Hanzo juga dapat melahap monster hutan ataupun minion sekaligus, yaitu berkat bantuan pedang Ame Noha Bakiri miliknya. Lahap yang dimasukkan benar-benar ditelan karena skill ini tidak melukai target, tapi benar-benar mendelannya ke dalam tanah. Hanzo pun akan mendapatkan efek buff atau heal setelah selesai melahap. Ketika saat dilahap, monster hutan akan lenyap tanpa jejak. Hal ini pun tentu akan menguntungkan kalian karena musuh ataupun teman kalian takkan merebut suatu buff. Pull down dari skill satu memang sangatlah lama, namun durasinya bisa diakali jika kalian melakukan rotasi dengan sangatlah baik. Berkat kemampuan istimewanya ini, Hanzo berpotensi besar menjadi raja hutan di Mobile Legends sejauh ini. Kemampuan makan buff dengan cepat ini juga bisa mengembalikan kembali meta curi-curi buff dari musuh. Kedua kemampuannya tadi bisa dibilang menutupi satu lagi keistimewaan dari hero Hanzo. Sebagai hero asasin, dia sangatlah gesit dan susah untuk diciduk. Bukan cuma karena dia bisa membelah diri dan meninggalkan wujud aslinya di tempat lain. Hal yang bikin dia begitu istimewa adalah kemampuannya untuk menembus suatu tembok. Hanzo memang bisa menembus tembok. Syaratnya sangatlah mudah. Kalian harus berubah ke wujud iblis penghisap darah untuk bisa melakukannya. Kemampuannya ini bisa dibilang Hanzo akan sangatlah sulit untuk ditangkap. Bisa menembus tembok tentu adalah hal yang sangatlah istimewa. Karena hanya dia satu-satunya hero di Mobile Legends yang bisa melakukannya, tanpa harus mengeluarkan skill yang dimilikinya terlebih dahulu. Ketika saat berada di mode normal, Hanzo memang tidak mempunyai skill ofensif yang mumpuni. Skill 1 hanya bisa digunakan pada unit non-hero. Sedangkan skill 2-nya cuma bisa mencolek-colek hero musuh. Itu pun dengan syarat musuh harus tetap berada di area skill miliknya tersebut. Hanzo berubah menjadi hero yang sangatlah ditakuti saat berada di wujud iblis penghisap darah. Dia pun mendapatkan skill set yang baru yang lebih ofensif. Dimash dari kedua skill-nya itu tidaklah main-main. Apalagi area serangannya pun terbilang sangatlah luas sehingga dapat menjangkau banyaknya unit yang diperlukan. Hanzo menjadi salah satu hero yang sangatlah efektif untuk mendukung taktik bermain cepat. Pasalnya dia sangatlah overpower alias OP di awal permainan. Alasannya pun sangatlah sederhana. Semua berkat kemampuan uniknya ini yang melahap monster hutan secara sekaligus. Dia pun dapat mendominasi buff tanpa gangguan dari pihak manapun. Jadi jangan heran jika dia sangatlah kuat di awal permainan. Hal ini memang karena level dan item Hanzo sudah jadi lebih dulu dibandingkan pemain yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.